Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi di Inster Pagi bersama saya Nanda Olmes Dan masih dari kasus yang ramai di perbincangan saat ini Yaitu ditangkapnya Agatot Brajamusti terkait kasus narkoba Ditangkapnya di luar pulau, tapi katanya kemarin sudah ada penggeledahan Di kediaman Agatot dan pihak kepolisian baru sedia preskon Kemarin katanya menemukan memang positif narkoba Yang pertama, terus menemukan senjata api dan amunisi ilegal di rumahnya Dan juga ada beberapa barang yang katanya juga ilegal Kira-kira apa aja barangnya, langsung kita lihat ini di lepetannya untukannya Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Rabu kemarin menggelar konferensi pers Terkait penggeledahan rumah ketua Parvi Sekaligus guru spiritual Agatot Brajamusti Tersangka kasus penggunaan narkotika jenis sabur Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiono yang didampingi ke Polres Jakarta Selatan Beserta jajarannya menjelaskan sejumlah temuan barang bukti Di kediaman Agatot di kawasan Pondok Indah yang digleda pada hari Senin 29 Agustus yang lalu Dan setelah melakukan uji laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti Polisi menyatakan bahwa semua adalah positif narkotika jenis sabur dan metamfetamin Semua barang bukti tersebut untuk kemudian akan diserahkan ke Polres Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Dilakukan uji laboratorium forensik bahwasannya Untuk beberapa barang bukti ini sudah dinyatakan positif Yang pertama, satu bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabur Yang diselotik warna hitam Kemudian satu bungkus plastik transparan yang berisikan dua buah kapsul dan tiga butir tablet warna coklat Kemudian dua buah plastik klip bekas sisa sabu Nah ada di dalam sini, jadi satu paket Kemudian ada empat buah alat hisap sabu atau bong positif mengandung sabu Yang lainnya tentunya ini barang bukti-barang bukti pendukung yang ada di TKP Yang kemudian setelah kita koordinasi dengan penyidik di sana Tentunya dengan kesempatan pertama kita akan segera kirimkan Akan kita limpahkan untuk kasus narkobanya Jadi kasus narkoba kita limpahkan ke Polres Mataram Dengan dinyatakan semua barang bukti yang ditemukan di rumah AA Gatot mengandung unsur narkotika Polisi berarti meluruskan keterangan sebelumnya yang pernah disampaikan oleh kasat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Vivik Tanjung bahwa kristal dalam satu klip plastik yang ditemukan di rumah Gatot Brajamusti di Jakarta bukanlah sabu Pada intinya yang kemarin itu karena memang rekan-rekan semua ngejar-ngejar kasat narkoba Sehingga semua tergesa-gesa ya Mohon dimaklumi dan permohonan maaf kami Karena tadi terlalu awal, terlalu dini sehingga pemeriksaannya belum sempurna Dan ini sudah melalui hasil uji lapor dan Alhamdulillah semuanya positif Dan akan segera mungkin kita secepatnya kita limpahkan ke Polda NTP Selain sabu dan metamfetamin Saat penggeledahan polisi juga menemukan senjata api serta amunisinya di rumah AA Gatot Atas temuan itu polisi menyatakan jika senpi dan amunisi yang dimiliki oleh AA Gatot Adalah ilegal karena setelah diselidiki di Mabes Polri Tidak terdapat surat izin atas kepemilikan senpi tersebut Atas persoalan ini, polisi akan mengirimkan tim ke Polres Mataram Untuk menggali lebih dalam lagi soal asal-muasal senpi tersebut dari mulut AA Gatot Yang bersangkutan ini mendapatkan senpi-nya dari mana Mendapatkan amunisinya dari mana Kemudian yang perlu rekan-rekan ketahui bersama Hasil klarifikasi kami kepada Dirintel Kampulda Metro Jaya Bahwasannya untuk senpi yang dibawah kekuasaan yang bersangkutan Yang berada di kediamannya, di kamarnya Senpi tersebut tidak terdaftar Kemudian dicek ke Mabes Polri Ternyata juga tidak terdaftar Dan pada saat ini pula bisa kami deklar bahwasannya Senpi tersebut ya ilegal ya Juga termasuk ditemukannya harimau Sumatra yang sudah diawetkan Serta seekor burung elang yang masih hidup Polisi juga akan melakukan penyidikan lebih lanjut Untuk sementara ini AA Gatot bisa dikenai Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan hayati Atas sebuah pelanggaran itu AA Gatot bisa dijerat dengan pasal berlapis Terkait dengan kasus yang bersangkutan Memiliki menyimpan terkait dengan satwa yang dilindungi Berupa harimau Sumatra yang diawetkan Kemudian ada burung elang yang juga dilindungi Tentunya juga kita akan melakukan penyidikan Tentunya yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan hayati Di sana ancaman hukuman bidananya 5 tahun penjara Atau ada dendanya itu 100 juta rupiah Sementara itu terkait penangkapan yang dilakukan Polres Mataram terhadap AA Gatot di sebuah kamar hotel Sempat ramai diberitakan penyanyi Reza Artamevia Ada di TKP bersama pelaku lainnya Atas keberadaan Reza tersebut Polda Metro dan Polres Jakarta Selatan Tidak bisa memastikan karena bukan menjadi wilayah mereka Untuk disampaikan Dengan pertanyaan TKP di Mataram Tentunya saya sangat menghormati Penyidik di sana dan pada kesempatan yang baik ini Tentunya kami tidak pada kursi saya Untuk mengontari Silahkan rekan-rekan bisa klarifikasi ke sana Bersamaan dengan konferensi pers yang digelar Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Jajaran Persatuan Artis Film Indonesia Atau PARFI juga menggelar jumpa pers Untuk menentukan ketua umum baru pengganti AA Gatot Terpilih sebagai ketua umum baru PARFI Sesuai tata tertib Kongres serta anggaran dasar Serta anggaran rumah tangga PARFI Yaitu Andrianus Deddy Dermawan Terpilih sebagai ketua umum baru pengganti Ada ART Pasal 17 dan 19 A anggaran dasar Dan mengingat juga tata tertib Kongres Karena sudah terbukti Saudara Gatot Positif menggunakan narkoba Dan sementara ini dalam Di proses Kepolisian Maka kami DPO Karena memang dalam anggaran dasar Dinyatakan apabila terjadi Kekosongan DPO bisa Memilih pengurus yang baru Buat disini bukan hanya Kekosongan pengurus Tapi kekosongan Ketua umum Dan belum ada Pengurus yang lain Jadi Jelas berarti Kekosongan pimpinan PARFI Pimpinan PARFI kosong sama sekali Yang ada adalah kami dari DPO Makanya kami berkewajiban Agar roda organisasi bisa berjalan Sebab segala Yang operasional Sebab semuanya di tangan DPP Maka kami pilihlah Seorang Ketua umum Dari kandidat Kedua Jadi Medali emas ketua umum Kita serahkan kepada Saudara Andre Hidup 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 Andre Ya itulah tadi Laporan terupdate Dimana memang ternyata ditemukan beberapa Benda ilegal Di kediaman Agatot Dan efek dominonya adalah Karena sebagai ketua PARFI yang baru terpilih Akhirnya dipilihlah Ketua PARFI yang baru Selamat Mas Andre Mungkin kita belum ketemu ya Mungkin Saya harus lihat lagi nih Karya-karya filmnya Pastinya kita akan Saksikan juga Roda kepemikinannya Terus berputar Ya kan Ya Menurutnya terlihat untuk PARFI Dan Hukum bisa ditegakkan Adil-adilnya Seperti apa kita ingin mengetahui Terus kelanjutan kasus ini Untuk pemirsa Insert Pagi Pastinya kita akan terus update Setelah ini pemirsa Yang update-update juga nih Ada yang berbahagia Karena baru menikah Tapi memang sempet Ada pro kontra Tapi katanya sekarang Mau bercerita tentang Kebahagiaan Setelah menikah Amin dan juga Evelin Sesaat lagi Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!